Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sahabat kesemua dimana pun Sahabat sahabat berada Jumpa lagi sahabat dengan channel di ADAT Baik sahabat di kesempatan kali ini Saya menanggap itu merespon Rukis dari sahabat tentang Masalah seputar pembedingan air juga Tapi ini berkenaan dengan pakan Apakah pakan mempengaruhi pembedingan air Atau air keruh Di dalam akurum kita Yuk simak intro dulu sahabat 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 semua seperti Yang telah di utara dan di depan Tadi bahwa pakan juga Mempengaruhi kebeningan air Artinya pakan Bisa mengkeruhkan Air yang cernih atau air yang bening Yang pertama sahabat Bahwa pakan yang Berlebihan bisa Mempengaruhi Kebeningan air artinya Bisa merubah kebeningan air Menjadi keruh Itu makanya Kalau kita memberikan pakan Jangan berlebihan Seperti yang sudah saya share Di konten-konten saya sebelumnya Bahwa Pemberian pakan itu Kita perkirakan Sekitar 5 menitan 5 menitan pakan itu Harus habis Dengan memberikan pakan 5 menitan Maka kita Tepat sudah Durasi Selama pakan itu Ada di dalam air Akwarium Artinya Kalau lebih dari Waktu yang Saya sebutkan tadi Maka Akan merubah Warna air Akwarium kita Juga akan Menjadi Sat amoniak Yang Cukup berbahaya Bagi ikan Ikan kesayangan kita Yang berikutnya Sahabat Ada pelet-pelet Tertentu Walaupun kita Memberikan pakan Dalam durasi 5 menitan Masih juga Dia Menimbulkan Warna Di air Akwarium kita Bukankah Kalau kita Memberikan pakan 5 menitan Tidak langsung Habiskan Tapi Tapi butuh Waktu Ada Nunggu Untuk dimakan Oleh ikan-ikan Kesayangan kita Sampai habis Sekitar 5 menitan Dalam waktu 5 menitan Ada pelet-pelet Tertentu Yang Mudah Berubah Warna Atau Mudah Mengubah Warna Air Akwarium Kita Tapi Saya tidak Akan Sebutkan Merek-merek Sahabat Sudah Mengertilah Kalau Sahabat Sering Menggunakan Pelet-pelet Tertentu Termasuk Di ikan-ikan Saya Ada Ikan Maskoki Yang Peletnya Pelet ikan Maskoki Yang Mudah Berubah Warna Ada juga Pelet Ikan Diskus Ini Yang Mudah Sekali Berwarna Merah Itu Peletnya Ada Silahkan Sahabat Kalau Boleh Saya Lihatkan Gambarnya Disini Pelet-pelet Yang Misalnya Merubah Warna Ikan Maskoki Atau Ikan Diskus Merubah Airnya Jadi Kebeningan Air itu Terganggu Dengan Pelet-pelet Tertentu Tidak Semua Pelet Pelet-pelet Termasuk Pelet-pelet Yang saya Berikan Gambarnya Ini Jadi Sahabat Dengan Dua Poin Itu Perkara Pelet Yang Bisa Merubah Warna Air Akual Kita Tentu Kita Harus Bijak Bagaimana Cara Menggunakan Pelet Yang Tepat Baik Tepat Waktu Tepat Sasaran Juga Tepat Pemilihan Peletnya Semoga Kita Kita Dengan Mengantisipasi Hal Tersebut Bisa Tetap Membuat Air Akrum Kita Tetap Bersih Bening Dan Sehat Kalaupun Misalnya Kita Tetap Menggunakan Pelet-pelet Seperti Saya Selalu Menggunakan Pelet-pelet Itu Maka Durasinya Lebih Saya Kurangi Lagi Artinya Polume Atau Dosisnya Saya Kurangi Dan Durasi Pemberiannya Juga Saya Kurangi Kalau 5 Menitan Saya Perpendek Menjadi Sekitar 2,5 Atau 3 Menitan Untuk Menjaga Kestabilan Kebeningan Air Akrum Kita Demikian Sahabat Semoga Berempaan Untuk Sahabat Sahabat Semua Yang Terutama Yang Bertanya Tentang Pelet Yang Pengaruh Air Akrum Moga Hal Yang Telah Saya Sebutkan Bisa Berempaan Bagi Sahabat Sahabat Semua Baik Terima Mohon Maaf Sahabat Bila Ada Kata Kata Saya Selesai Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh